Dimana Craig Montiel ini, dia sendiri yang tadinya itu bertugas sebagai FBI Namun karena kekecewaannya, dia malah membongkar kebusukan FBI Yo geng, tekan tombol subscribe geng Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng-geng, kita hari ini akan membahas tentang kejahatan FBI Terhadap umat Islam Nah, sorry nih, mungkin ini agak sedikit sensitif Tapi ini hanya sekedar informasi ya geng Ini tidak ada ngejudge, tidak ada menyudutkan satu pihak Tidak ada permusuhan disini ya Gue hanya menyampaikan sebuah informasi yang pernah terjadi Informasi ini terjadi kepada seorang agent FBI Yang bernama Craig Montiel Dimana Craig Montiel ini, dia sendiri yang tadinya itu bertugas sebagai FBI Namun karena kekecewaannya, dia malah membongkar kebusukan FBI itu sendiri Sekarang mari kita bahas tentang kronologi daripada Craig Montiel ini Sistem menanam mata-mata nih geng Di seluruh dunia, itu adalah hal yang lumrah bagi negara-negara maju Bahkan kita Indonesia, pernah dikabarkan isu miringnya nih ya Ada mata-mata yang mengikuti presiden kita IR Soekarno Bahkan sampai Bapak Soeharto Yang ternyata mata-mata tersebut adalah CIA Itu merupakan badan intelijen Amerika Taktik mengirimkan mata-mata ini digunakan oleh seluruh intelijen rahasia dunia geng Karena memang mereka itu membutuhkan informasi gitu ya Karena salah satu cara untuk memenangkan peperangan Ya harus dengan cara ini Apalagi negara-negara yang saling bersaing gitu ya Seperti Rusia dengan Amerika, kepentingannya itu biasanya berbeda-beda gitu kan Ada yang persaingan, ada yang mau merampas, mau menjajah, beda-beda gitu Terus ada pula mata-mata yang dikirimkan ke negara lain ini Justru untuk mengikuti atau mengintip bandar narkoba Teroris atau bahkan sampai ekstrimis Nah antara teroris dengan ekstrimis nih agak-agak tipis nih ya garisnya ya Karena banyak sekali orang yang menganggap teroris ini dari satu kalangan Misalkan dari agama apa Padahal kalau dicek lebih telah lagi Belum tentu si teroris ini benar-benar mewakili agama tertentu Tapi kalau ekstrimis, nah ini udah pasti dia mewakili suatu agama Dimana biasanya ekstrimis ini adalah orang-orang yang terlalu fanatik dengan sebuah agama Sampai-sampai menghalalkan segala cara untuk membela sebuah agama Nah itu ekstrimis Para mata-mata ini biasanya dikirim juga untuk tugas mengintip para ekstrimis ini Agar apa? Agar negaranya tetap aman tidak disusupi oleh ekstrimis-ekstrimis ini Dan inilah yang terjadi pada tahun 2006 terhadap seorang agent FBI yang bernama Craig Montiel Dalam waktu 5 tahun setelah kejadian 11 September Yaitu ditabraknya gedung kembar WTC oleh sekelompok pembajak pesawat gitu ya Yang dicurigai ini merupakan kiriman dari Osama Bin Laden di saat itu FBI dengan siap siaga penuh mencoba mengumpulkan seluruh informasi yang ada Dan mereka bersiap siaga terhadap potensi serangan teroris Lalu nih geng, di California Selatan itu ada sekelompok umat muslim Ya seperti yang kita ketahui ya Dugaan orang-orang atau tuduhan-tuduhan terhadap umat muslim ini selalu dikaitkan dengan ekstrimis dan teroris Jika ada sekelompok muslim berada di mayoritas non-muslim, pasti mereka akan dicurigai Nah hal inilah yang terjadi kepada sekelompok muslim di California Selatan Di saat itu, pemerintah Amerika Serikat menempatkan seorang agent mata-mata dari FBI Di kelompok muslim California Selatan tersebut Kekhawatiran mereka terhadap komunitas muslim ini Membuat salah satu upaya FBI ini ya Menjaga dan memonitor kegiatan di tempat kebugaran Tepatnya itu di pusat Orange County Dan mereka disana benar-benar siap siaga untuk menangkal kegiatan terorisme Di saat itu mereka mencari informasi warga muslim yang benar-benar aktif pada kegiatan-kegiatan keagamaan Bahkan sampai-sampai mereka merekrut informan-informan untuk bisa menyusup ke dalam kelompok muslim tersebut Karena memang untuk mendapatkan informasi yang sangat dalam Itu diperlukan orang-orang yang mau berbaur dan ikut serta ke dalam sebuah kelompok yang sedang dimata-matai geng Salah satu informan rekrutan daripada FBI ini adalah Craig Montel tadi Dia ini adalah seorang pria dengan tubuh yang sangat besar Yang mana dia itu semasa remajanya menghabiskan waktu menjadi seorang binaragawan amatir Salah satu pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh Montel ini adalah Merampok dan menjadi seorang pengedar narkoba Sampai akhirnya pada suatu hari pekerjaan yang dia tekuni ini justru menjadi malah petaka buat dia geng Keadaan semakin memburuk dan akhirnya Montel ini ditangkap oleh DEA Nah ini merupakan badan penanggulangan narkoba di Amerika Serikat Kepanjangan dari DEA itu adalah Drug Enforcement Administration Nah disaat itulah mereka memberikan dua pilihan kepada Craig Montel ini Dimana dia dihadapi dengan dua pilihan yaitu masuk penjara Atau bekerjasama dengan pemerintah menjadi seorang informan bagi badan intelijen Montel pun langsung memilih yang kedua Yaitu pilihan menjadi mata-mata dan bekerjasama dengan pemerintah gitu ya Menjadi agent atau menjadi seorang spy gitu ya Dan gak tanggung-tanggung nih geng Pekerjaan ini dia lakukan selama dua dekade alias 20 tahun Penampilan daripada Montel ini sangat ambigu kalau dilihat secara etnis Karena memang kalau diperhatikan ini orang tuh bisa jadi bule Bisa jadi persian Bisa jadi Arabian gitu Nah dari situlah dia ini banyak sekali digunakan oleh DEA dan FBI Jadi karena look dia itulah dimanfaatkan lah untuk menjadi mata-mata yang profesional gitu ya Karena bisa masuk ke kalangan manapun gitu Nah dia ditugaskan dan menangani berbagai macam kasus Mulai dari supremasi kulit putih Memata-matai pembunuh bayaran Rusia Dan mengincar pengedar narkoba Sicilia geng Namun pada suatu ketika Ada hal yang membuat Craig Montel ini kesal gitu Terhadap FBI Hal ini justru menjadi malapetaka bagi FBI Karena partner mata-matanya ini Yaitu Craig Montel ini Justru membongkar sebuah rahasia milik FBI Nah apa itu rahasianya? Rahasia yang dia bongkar adalah Dia buka mulut terhadap umat muslim yang ada di Amerika Tentang program mata-mata FBI Terhadap rakyat muslim yang ada di Orange County Atau California Selatan tersebut Nah disini Craig Montel menceritakan seluruh hal yang dia tahu Dan termasuk penugasan dirinya gitu ya Untuk memata-matai umat muslim ini Sampai-sampai disaat itu FBI pun ketar-ketir menghadapi pengakuan si Craig Montel ini geng Namun pengakuan Craig Montel ini Langsung dibantah atau dipatahkan gitu ya Oleh Sal Hernandez Nah Sal Hernandez ini adalah Seorang direktur FBI Di wilayah Los Angeles Namun pengakuan dari sumber-sumber penegak hukum Yang ada di Los Angeles Mereka justru mengiakan Dan mereka semua buka suara Mengatakan kalau memang Program memata-matai umat muslim di Los Angeles California Selatan itu memang ada Hal ini terutama terjadi kepada orang-orang muslim Yang informasinya itu Didapatkan dari para informan Dan umat muslim yang dicurigai Berpotensi untuk melakukan tindakan kriminal Pada surat kabar LA Times Disitulah Craig Montel ini Membeberkan semua hal yang berkaitan Dengan bagaimana dia melaksanakan tugasnya Sebagai mata-mata FBI Jadi ini orang benar-benar kesel Dan benar-benar ngebongkar semuanya geng Pada awalnya dia bercerita Kalau disaat direkrut oleh FBI Dia itu sedang bekerja sebagai Instruktur di pusat kebugaran Atau instruktur gym gitu ya That's why badan dia tuh tegap banget gitu Nah oleh FBI Craig Montel ini Diminta untuk berpura-pura Menjadi mu'alaf muslim Agar bisa berbaur dengan Masyarakat muslim Di California Selatan Orang Kunci tersebut Untuk mempermudah mendapatkan informasi Yang harus dilaporkan Kepada FBI Gila licik banget ya caranya Bahkan Craig Montel juga bercerita FBI meminta dia Untuk merayu Para muslim ini Agar mau berolahraga Di pusat kebugaran Bersama Craig Montel Yang mana pusat kebugaran Atau gym tersebut Sudah dipasangi Banyak CCTV Atau kamera-kamera pengintai Hal inilah Yang dilakukan FBI Untuk mendapatkan informasi Dari para muslim Yang merupakan jemaah masjid Pada awalnya Hal ini berjalan lancar Banyak orang yang mau Dan terpengaruh dengan Craig Montel ini Mereka mau mengikuti Craig Montel Untuk olahraga bersama Dari hasil kamera pengintai Semua rekaman wajah Umat muslim ini Diambil oleh FBI Dan setiap wajah yang mereka curigai Langsung mereka kumpulkan Dan mereka meminta Craig Montel ini Untuk mencari latar belakang Orang-orang tersebut Jadi keluarganya siapa Gitu ya Track record dia dalam pekerjaan Status sosial Sampai riwayat penyakitnya Semuanya harus diketahui oleh FBI Apabila FBI curiga Dengan wajah-wajah tersebut Setelah data-data orang tersebut Dia dapatkan Biasanya FBI ini Akan melihat kembali Apakah orang-orang yang mereka curigai ini Berpotensi Untuk direkrut juga Untuk menjadi informan Jadi bener-bener caranya licik banget Jadi mereka mencari orang-orang yang mungkin Yang lemah imannya Untuk bisa diajak Bekerja sama Dalam tugasnya ini Montel mengaku Kalau dia Sudah Ditugaskan Atau direkrut Sebanyak dua kali Oleh FBI Pada awalnya Dia direkrut Pada tahun 2006 Untuk memata-matai Kegiatan Di Islamic Center Irvine Ketika itu Montel ini Memperkenalkan dirinya Kepada umat muslim Atau jemaah masjid Di sana Dengan nama Farouk Al-Aziz Dia juga mengaku Kalau dia Adalah seorang Amerika Keturunan Perancis Suriah Yang saat ini Sedang mencari Asal-usul Keislamannya Jadi semacam musafir Atau orang yang Tersesat mungkin Yang sedang Mencari Sebenarnya itu Dia keluarganya itu Dimana gitu geng Di saat dia berbincang Dengan para jemaah masjid ini Secara diam-diam Dia merekam Semua pembicaraan tersebut geng Dan Hasil daripada rekaman tersebut Dia serahkan kepada FBI Sebagai hasil kerjanya Setiap hari gitu Selama bekerja Dia selalu mengikuti Atau menuruti Apapun kemauan FBI Dan bekerja Dengan sungguh-sungguh Jadi sangat banyak Informasi yang dia dapatkan Dari hasil berbicara Atau ngobrol Dengan masyarakat muslim tersebut Namun anehnya nih geng Tepat di tahun 2007 FBI malah Tidak menugaskan Craig Montel ini Sebagai informan Atau mata-mata lagi Ini disebabkan Gara-gara Salah satu supervisor Yang ada di FBI Itu mempertanyakan Kredibilitas Daripada Craig Montel ini Jadi kinerjanya itu Diragukan gitu Alhasil Craig Montel disini Kesel gitu Dia gak terima Dan dia menuntut Secara hukum Kepada Departemen FBI Dia menuding Kalau FBI Tidak membayar Upahnya sebagai informan Yang sudah dijanjikan gitu ya Yaitu sebesar 100 ribu US dollar Gila gede banget geng Dan juga dia mengatakan Kalau FBI tidak memasukkan dia Kedalam Program Perlindungan Saksi Jadi dia tuh jadi deg-degan gitu Jadi Jadi apa ya Kayak gak tenang hidupnya Di dalam beberapa wawancara dia Bersama surat kabar AS Montel juga mengatakan Dia itu berhasil merayu Beberapa orang Untuk ikut pelahraga bersama Biasanya dia akan membawa Orang-orang ini Ke pusat kebugaran Atau ke gym Yang berada Di Irvine Stastin Laguna Niguel Dan Costa Mesa Biasanya Dia akan membawa 8-15 orang Untuk ikut gym bersama dia Dan sebuah alat perekam Akan mulai merekam Semua pembicaraan mereka Di saat mereka Mulai ngobrol Di tempat gym tersebut Dan biasanya Dalam sebulan sekali Setelah Orang-orang itu direkam FBI ini akan Mengajak Craig Montel ini Untuk meeting gitu Rapat Terus Akan ditampilkan Sekitar 75 Sampai 100 Foto wajah Dari orang-orang Yang sudah diajak Nge-gym oleh Craig Montel ini Wajah-wajah tersebut Hasil daripada Rekaman kamera pengintai Dan di saat itulah Craig Montel ini Dipertanyakan Satu persatu Identitas dari Orang-orang tersebut Jadi si Craig Montel ini Bener-bener harus Berbaur dan tau gitu Latar belakang Setiap korbannya Nah biasanya Pertanyaannya itu adalah Orang itu Kewarga negaraannya apa Asalnya dari mana Keturunan apa Hingga Komunitas apa Yang dia ikuti Karena kan Meskipun dia di dalam Masjid gitu ya Mereka itu cuma Jemaah masjid Pasti mereka itu Memiliki organisasi Organisasi Islam Yang berbeda-beda Lalu Montel juga Memberikan keterangan Kepada surat kabar Kalau setiap foto Yang dia lihat Itu merupakan foto Laki-laki Yang umurnya Mulai dari 18 sampai 50 tahun Kebanyakan daripada Foto-foto Para muslim ini Itu profesi Orang-orangnya itu Sebenarnya orang-orang Intelektual Orang-orang penting Ada dokter Ada pengacara Dan juga Ada yang mahasiswa Jadi bener-bener Orang-orang Dengan Etitude bagus gitu loh Bukan orang-orang Yang bener-bener Hanya terfokus Kepada Kegiatan keagamaan Jadi Mereka itu ya Selayaknya orang biasa Yang ada di Amerika Bekerjanya itu Kerjaan-kerjaan Yang pada umumnya Namun Hanya saja Mereka beragama muslim Montel juga Masih sangat ingat Kata-kata Dari para FBI ini Yaitu Kami melihat Kami melihat Orang-orang ini Berdasarkan fakta Bahwa Adanya ancaman Terorisme Dari komunitas Islam Nah kurang lebih Kayak gitu Kata-kata Daripada FBI Yang tidak bisa Dilupakan oleh Craig Montel ini Namun ada Hal yang cukup Kocak dan aneh Ini geng Ini kocak banget ya Craig Montel ini Sangat-sangat Berusaha mencari Bukti Kalau komunitas Islam ini Bener-bener Sekelompok terorisme Karena Setiap informasi Yang dia cari Dia hanya mendapatkan Atau hanya bertemu Dengan orang-orang baik Dia bertemu Dengan muslim-muslim Yang taat Yang benar-benar fokus Dan tidak ada Pembahasan teroris Sama sekali gitu Saking dia keselnya nih Dia tiba-tiba Punya ide Untuk memancing Umat muslim Berbicara tentang terorisme Ini kocak nih geng Di saat itu Craig Montel ini Dipercaya untuk Berkotbah Atau ceramah Di saat dia berkotbah Dia justru Mengebarkan Paham-paham terorisme Dan Mencoba untuk Mendoktrin Orang-orang Atau Jamaah masjid tersebut Dengan paham-paham terorisme Niatnya dia itu adalah Untuk mancing Umat muslim ini Agar mau Dan bersuara Tentang terorisme Namun justru Naas bagi Craig Montel ini Para jemaah justru Mencurigai Kotbah daripada Craig Montel ini Sampai-sampai Craig Montel ini Malah dilaporkan Ke FBI Oleh para jemaah Di saat itu Para jemaah yang melaporkan ini adalah Para jemaah dari Islamic Center Di Irvin Mereka sangat curiga Dengan kotbah Dari Craig Montel ini Dan mereka berpikir Kalau Craig Montel ini Memang sedang merencanakan Aksi terorisme Dan ingin merekrut Anggota gitu Nih apes banget Alhasil Karena Craig Montel ini Sudah dilaporkan Akhirnya Montel ini pun Mengakui Perbuatannya Itu hanya atas dasar Karena Kapasitasnya dia Sebagai Seorang agent FBI Dan niat dia itu Hanya ingin memancing Para umat muslim tersebut Ya gimana Dia memancing Di tempat yang salah Gitu ya Orang-orang disana Memang bukan teroris Bener-bener orang Sekelompok muslim Yang ingin beribadah Malah dipancing Untuk melakukan Aksi terorisme Yang ada Dia yang dilaporkan Apa yang dilakukan Oleh Craig Montel ini Justru sangat Menggegerkan Dan membuat panik Pihak FBI sendiri Terbongkarnya Taktik FBI ini Membuat murka Para pemuka Agama Di daerah Orange County Para umat muslim Menilai Taktik mematamatai Umat muslim Oleh pihak FBI ini Justru Menghianati Upaya umat muslim Yang sejak Peristiwa 11 September 2001 Berusaha untuk membantu Pihak penegak hukum Untuk mengantisipasi Aksi terorisme Jadi mereka merasa Kayak Apa yang mereka lakukan Apa yang mereka bantu Malah jadi sia-sia Karena perbuatan FBI ini Isu ini pun Akhirnya tersebar Dengan begitu cepat Di Amerika Serikat Dan memicu Banyak komentar Dan kritik Dari komunitas muslim Yang ada di Amerika Serikat Mulai dari Council on American Islamic Relations Atau disingkat dengan CAIR Lalu juga ada Muslim Public Affair Council Dan Islamic Society of North America Atau disingkat dengan ISNA Mereka semua Meminta dan mendesak Presiden Obama Mengambil tindakan Atas praktek-praktek Yang dianggap Ilegal Yang dilakukan oleh FBI ini Organisasi-organisasi muslim ini Menuntut keadilan Dikarenakan mereka Beranggapan Kalau Pihak FBI Sudah pasti Menyusup ke Mesjid-mesjid Dan menggunakan Agent-agent Provokator Untuk menyebak Para Anak-anak muslim Atau remaja-remaja muslim Dan Aksi mematamatai Umat muslim ini Dianggap sebagai Penghinaan Yang dilakukan dengan Cara sengaja Ya gimana enggak geng Kita dimatamatai oleh orang itu Ya sama aja Kayak kita tuh dimusuhi Jadi kita tuh Semacam ada Yang salah gitu Makanya kita Dicurigai dan dimatamatai Kalau enggak ya Nggak mungkin hal itu Bisa terjadi ya kan Nah makanya dari sinilah Pihak muslim Amerika Serikat Sangat tersinggung Dengan perlakuan Daripada FBI Gimana menurut kalian geng Senjata makan tuan ya Gara-gara hal kecil Akhirnya Kebusukannya terbongkar Makanya Kalau misalkan kita Sudah diberikan Yang terbaik oleh orang Maka kita jangan jahat Terhadap orang tersebut Yang ada Kejelekan kita sendiri Akan terbongkar Hal inilah yang terjadi Kepada FBI Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax